Intro Seperti ini, busa kami adalah pembuatan jamu tradisional termasuk salah satunya jamu cekok yang populer di masyarakat jamu cekoknya Meskipun untuk ibu, ibu, remaja maupun orang tua kami juga menyediakan jamu-jamunya juga Jadi jamu cekok itu unggulannya Jadi orang tahunya kalau ke sana itu nyekok ke anaknya Nah, kadang orang tahu jamu cekok itu jamu apa sih? Sebenarnya jamu cekok itu adalah jamu penambahan apusumakan untuk anak Tapi karena pemberiannya dengan cara dicekok dengan cara dipaksakan untuk bisa masuk ke dalam mulut si anak makanya disebut jamu cekok Jadi kalau kebanyakan yang datang biasanya orang tua bawa anak kecil, anak kecil Jadi kebanyakan masyarakat taunya hanya untuk anak-anak Padahal kami juga menyediakan jamu-jamu tradisional lainnya untuk anak-anak, untuk remaja, untuk yang habis bersalin maupun mereka yang sudah sepuh Jadi kami menyediakan berbagai macam jamu untuk orang dewasa juga Karena kaju itu kan sebenarnya hanya untuk mempermudah Apa ya Memasukkan bahan jamu penambahan apusumakan ini ke dalam mulut si anak Jadi diperas Nah, nanti ampasnya tetap di dalam kaju Kemudian sari-sari bahan obatnya Bahan jamunya yang masuk ke dalam mulut anak Makanya harus pakai penyaring Ini memang teknik dengan kaju ini kena menemukan sendiri atau prosesnya gimana? Sebenarnya sudah turun-temurun ya Tapi secara Secara apa ya Kalau kita berpikir bagaimana bahan jamu ini bisa masuk ke dalam mulut Kalau anak diminta minum jamu langsung pakai gelas jelas tidak mau Makanya bahan yang hasil diperhalus ini, ditumpuk ini Bagaimana bisa dikonsumsi, diminumkan ke anak Makanya bahan yang masih halus tapi masih berupa bahan kelihatan belum cairan Nah, itu gimana bisa masuk ke dalam mulut anak Ya, harus ada kain supaya airnya itu masuk ke mulut anak Tapi ampasnya jangan sampai ikut masuk ke dalam mulut si anak Makanya ada namanya penyaring Nah, penyaring ini kan bisa dari kaju, bisa dari kain yang tidak harus yang warna-warni seperti ini Jadi yang polos bisa, pokoknya asal bisa untuk memeras bahan jamu itu ke dalam mulut si anak Iya, Cokok juga ada dulu lokasinya dari awal disitu ya Pak Tidak pernah binda Pak ya Iya Melihat perubahan dan perkembangan kampung di Pauinatan Itu gimana Pak Johnny? Atau mungkin punya pengalaman menarik antara jamu dengan di Pauinatan? Kalau lokasinya memang seperti itu Cuman ada perubahan ya Dari tahun ke tahun Jadi pada waktu awalnya dulu, tahun 1875 Lokasinya disitu Tapi hanya memakai bahan dari bambu Kemudian atapnya dari belara Nah, simpas jualannya disitu itu Kemudian pada perkembangan selanjutnya Kemudian membuat istilah bangunan permanen disitu Dan itu masih banyak unsur kayunya Kemudian nambat itu sampai tahun 1976 Pakai bahan kayu itu Kemudian di renovasi Terus hasil renovasi itu Ya sudah kombinasi antara tembok dengan kayu Kemudian pada tahun 2000 Berubah lagi Kemudian seperti yang sekarang ini Hanya kecil Karena yang dulu itu Ya kan sebenarnya kan Tanahnya Pak Lai ya Pak Lai sudah meninggal Akhirnya di Yang bagian depan itu dijual Akhirnya kami mau tidak mau harus menggeser di Tempat kami sendiri Ya yang kecil itu Kalau warga kan kenal Pak Joni sebagai Wah ini Pak Joni itu ngumpulin banyak Foto-foto Sering notret-notret Pak Joni suka mendokumentasikan Acak-acak di kampung ya Pak ya Ya Kebetulan saya juga Hobby fotografi Jadi awalnya dulu Waktu SMP Kan ada namanya class meeting Class meeting itu ada Nanti ada pertandingan antar kelas Kemudian ada teman itu yang Yang bawa kamera Terus ada yang Bawa kamera lucu Waktu itu Yang reflect Kita tahu Yang lisa atas bawah itu Ya lucu Dilihatin di layar Ada gambarnya Terus ada teman yang bawa Kamera pocket itu Akhirnya kami Saya juga tertarik Wah kok ya Menarik juga ya Akhirnya Saya diberikan Bapak kamera Masih pun bekas Waktu itu Karena ada di Dinamanya di Lor pasar Meringarjo Itu banyak yang jual Akhirnya Saya semakin Apa ya Semakin Menekuni itu Pada tahun 89 Kami ditarik Teman Kalau kamu Hobby motret Bagaimana Gabung aja Ke klub foto Sjogja Akhirnya kami Saya ikut Ikut klub foto Sjogja Jadi itu Ketemu banyak-banyak senior Banyak yang Fotografer Fotografer Kemudian ketika kami Di kampung Kami diminta Kamu kan Suka motret Bagaimana Kalau Mendokumentasikan Waktu itu Acara 17an Akhirnya kami Saya motret Kesana kemari Kesana kemari Sampai Anak kecil Pun Sampai tahu Nama saya Jadi kadang Kalau anak kecil Ditahu Ditanyain Eh Dik Rumahnya Pak Joni Mana Sana Sampai tahu Pak Joni Yang mana Itu Karena Hampir dikatakan Berapa Tahun Tahun 80-an 86 Sampai Sekarang Masih Sesi dokumentasi Konsisten Seperti Usaha jamunya Sangat konsisten Sampai jumpa